Intro Sobat saya Abraham Silabat Saya berdiri persis di depan kantor Komisi Pilihan Umum Provinsi Jakarta Saya ada di sini di momen-momen terakhir pendaftaran kontestasi pembelian orang nomor 1 di Jakarta Saya akan menantikan tentu saja calon-calon yang akan menyampaikan ataupun mendaftarkan dirinya di KPU di Jakarta Dan sebentar lagi akan melihat Dharma Pongrik pun dan pun Aiboto akan secara bersama-sama mendaftarkan diri di KPU Jakarta Mereka adalah calon gubernur dari perorangan Mereka sudah menyatakan lolos verifikasi Dan inilah saatnya mereka akan secara resmi Mendaftarkan diri sebagai pasangan calon yang akan ikut berkontestasi Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pemacatan di Jakarta sudah biasa Tapi yang hari ini tentu tidak biasa Kenapa? Karena yang hari ini adalah hari di mana warga Jakarta akan kemudian melihat siapa-siapa saja calon mimpinnya Kalau kita pelajari Kan sudah ada Ramno Anu dan juga ada Rano Karno yang mendaftar Yang diusung oleh PD Perjuangan Di sisi lain ada juga pasangan Trituan Kamil dan Suswono Yang didukung oleh masifnya dukungan partai dari Koalisi Indonesia Maju Plus Dan hari ini dari calon perorangan Yang namanya Dharma Pong Rekun dan Kun Abiyoto Akan disebutkan hadir juga di sini Dan mereka akan menunaikan apa yang mereka sudah mulai Mereka sudah lolos verifikasi Dan mereka akan mendapatkan diri di kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta Kita coba masuk ke dalam ya Saya bersama dengan Pak Dharma Pak Dharma, apa yang ingin disampaikan kepada warga Jakarta Yang sedikitnya melihat Anda pada akhirnya tampil Dan ini di luar dugaan Anda calon dependen dan Anda berhadapan dengan calon partai politik Bagaimana akan standar untuk menang? Sekali lagi, saya ada sampai saat ini hanya karena kuasa Tuhan Dan kemenangan bukanlah tujuan utama Tetapi keselamatan rakyat itu yang terpenting Kami manfaatkan kesempatan waktu ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus diwaspadai oleh masyarakat Agar masyarakat tidak lagi mudah dibuai oleh segala macam hedonisme ataupun show-show yang sebenarnya akan membuat mereka terlena Mari kita bersama, bersatu untuk menyelamatkan keluarga kita Karena persoalannya menyangkut persoalan manusia Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang aman dan beradab Pertanyaannya Pak, bagaimana cara Bapak untuk menyelamatkan jiwa? Jangan pakai data empirik Jangan pakai data akademis Kalau pakai data akademis, kita akan selalu berhitung Jadi bagaimana? Libatkan kuasa Tuhan Tuhan akan buka Karena kami independen Kami tidak punya organisasi permanen Yang dibiayai oleh dana seperti yang lain-lain Kami bergerak secara gotong-royong Jadi itulah kuasa Tuhan yang saya selalu sampaikan Menurut Bapak ancaman terbesar di warga Jakarta itu apa Pak? Sehingga sampai pada akhirnya Bapak datang dengan visi menyelamatkan jiwa mereka Saya ngajak berpikir supaya kita sama-sama cerdas Jangan berpikir bahwa keselamatan itu hanya urusan uang Jangan berpikir kalau keselamatan itu hanya Tetapi yang terpenting di mata Tuhan adalah keselamatan jiwa kita Bapak datang dengan semangat apa dan menjelaskan ini Dengan maskun seperti apa kepada masyarakat Yang barangkali Bapak populer oke Di media sosial dan sebagainya kita dengar visi Bapak Teori konspirasi kita sering dengar bagaimana ancaman konspirasi global di sana Jadi pertanyaan kita bagaimana Bapak menjelaskan kepada warga Jakarta Mengenai visi itu Pak Supaya mereka bisa tahu Oh Pak Dharma dan Pak Kuna adalah pilihan mereka Ya kami akan lebih mementingkan kepentingan rakyat Daripada kepentingan-kepentingan yang lain Karena kepentingan rakyat buat kami itulah tujuan kami sekarang Maju Tidak yang lain-lain Cukup ya Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Pak Terima kasih Siapa namanya? Saya Abraham Silaban Pak Terima kasih ya Pak Apa kabar? Saya akan kontak loh Pak Terima kasih Terima kasih Pak Luar biasa ini dia Pak God bless you too Pak God bless you Kesampakan oleh Pak Dharma Pongrek pun kepada kita Bahwa ia punya visi untuk menyelamatkan jiwa warga Jakarta Tentu masih yang awang bagi kita Tapi kita akan telusi terus bagaimana cara-cara penyelamatan jiwa itu dilakukan Tapi bagaimanapun itu Saya Abraham Silaban saya hadir disini Sebagai bentuk upaya untuk Memberikan satu penjelasan yang komprehensif kepada publik Tentang visi dan misi yang dibawa oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Karena semua publik punya hak untuk mendapatkan kormasi itu Sebelum mereka mengambil keputusan siapa menginap mereka lima tahun ke depan Mas God Sebentar aja Mas Apa yang ingin disampaikan Mas Pada hari ini akhirnya daftar sebagai bayi hajir Sebagai wakil gubernur, calon wakil gubernur Jakarta Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah banyak memberikan banyak bantuan dan pertolongan sampai saat ini Ini yang menjadi suatu kekuatan bagi kita Agar kita bisa berjalan terus Niatnya harus kita luruskan Apa yang harus diluruskan Mas? Niat kita adalah betul-betul untuk masyarakat Jakarta Untuk rakyat Jakarta Bukan untuk pribadi, bukan untuk golongan, tapi untuk seluruh rakyat Jakarta Mas, apa yang ingin disampaikan agar tidak permainan politik identitas terjadi lagi di Jakarta? Ya, tadi bahwa kita, dasarnya bahwa kita adalah semua manusia Di atas segala golongan, di atas segala agama, di atas segala suku etnis Bahwa kita adalah manusia Jadi intinya bahwa kita adalah human Kita ingin kuatkan suatu kekuatan persatuan spiritual Di antara kita manusia Tanpa persatuan, sulit untuk kita bisa maju Sulit untuk kita bisa berkembang Terakhir Pasangan ini dianggap enteng Dianggap remeh oleh pasangan lain yang punya partai Terus dianggap juga bahwa ini adalah Kelinci percobaan, boneka dan sebagainya Komentar anda soal anggapan-anggapan itu? Ya, saya pikir Time will tell ya Kita lihat aja nanti Kalau Allah punya mau, semua bisa terubah Sukses untuk anda Saya warga Jakarta, Mas Gun Sukses untuk anda Saya bersama dengan Pak Tamarudin Sima Jontak Yang merupakan ketua tim pemenangan Apa yang membawa anda terjun dalam dunia politik praktis? Pak Tamarudin Kita lihat anda sebagai seorang pengacara Tapi kita juga mengetahui pada akhirnya anda ikut politik praktis Dengan mendukung Pak Dharma Pertama-tama saya tanya Apabila anda terpilih menjadi gubernur Bagaimana gitu Ternyata mereka Anti korupsi Maka saya dukung Dan berpikir bagaimana masih jatakan jiwa masyarakat Dan membangun Jakarta yang berada Itulah Dasarnya makanya saya dukung Boleh kita sambil jalan Pak? Kemudian pertanyaan saya adalah Pak Dharma dan Mas Gun Dianggap sebagai Awalnya sebagai calon boneka Dengan adanya kecurigaan Kecurigaan Pak KTP dikumpulkan Dan bukan Atas Kesadaran dari para warga Jakarta yang KTPnya diambil Bagaimana Bapak melihat itu? Jadi begini Mereka itu kan Pengantin Bukan mereka saja yang mengumpulkan KTP Nah bagaimana KTP itu diperoleh disetor ke KPU Nah siapa yang ditor ke KPU kan banyak orang Oke Nah bagaimana prosesnya kita tidak tahu Jadi setiap orang bisa searching Tapi prosesnya kita tidak tahu Jadi mereka tidak tahu itu mengenai Tindak bidana Yang dimaksud oleh KPU itu Apa sih nilai jual Pak Dharma Pongrekun? Selain oke kita tahu karirnya bagus Komisaris Jenderal Purina Hurawan bintang 3 Tapi di sisi lain kan ada mesin partai lawannya Ini tidak main-main Betul Pak Dharma ini Komisaris Jenderal Yang satu lagi 12 tahun sudah jadi Kuliah Nah ini akan kita kemas dengan berbagai cara Sehingga Masyarakat bisa mengetahui bahwa mereka itu adalah yang terbaik Ini biaya kampanye Pak Mengenai biaya kampanye Tidak main-main ini wilayah Jakarta bagaimanapun Harus ada biaya kampanye yang harus dikeluarkan Dikelontorkan oleh Pak Dharma Pongrekun Biaya kampanye itu ditanggung oleh masyarakat Misalnya Rp50.000 atau Rp100.000 Tapi biar semua rakyat menanggung tapi tidak korupsi Pernah dulu Pernah dulu Pak ada calon independen Pak Faisal Bahri juga Faisal Bahri tahun 2012 Tapi itu tidak pernah berhasil Apa menurut Bapak yang jadi nilai jual bagi Pak Dharma Yang mungkin kali ini menjadi Peluang untuk calon dependen menjadi pemenangnya Nilainya adalah saya melihat ketaatannya beribadah Bagi dia Elohim atau Tuhan itu adalah segalanya Jadi tidak ada yang tidak mungkin Apabila Elohim berprinsip bisa maka dia bisa Apa yang membuat Ibu begitu yakin kepada Pak Dharma Pongrekun? Ya saya mengenal beliau Beliau sangat menguasai Meta global Dan dia sangat tahu tentang pandemik Dia akan bisa bagaimana mengatasi pandemik tanpa merugikan masyarakat Mengenai penyelamatan jiwa itu Bu? Iya Itu bisa diterangkan gak Bu? Dari perspektif kesehatan Artinya dia bisa menghadapi dengan 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 tempat Dengan proper Jadi bukan menghadapi terus dengan Selalu dengan vaksin Nah dia akan memperhatikan hak-hak rakyat Dalam pandemik tanpa Terima kasih ya Bu Terima kasih Ketiga pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Jakarta Telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat Tes kesehatan menjadi salah satu persyaratan Yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah Di pilkada 2024 Hasil tes kesehatan lalu diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yakni Pramono Anurano Karno Pramono Rano menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu Dan berlangsung selama kurang lebih 11 jam Sementara itu bakal calon gubernur dan wakil calon gubernur Jakarta yang diusung oleh Kim Plus Ridwan Kamil Suswono Menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada 31 Agustus 2024 Dalam politik pemilu biasa aja Dulu juga saya begitu Karena menunjukkan demokrasi sehat Ada yang setuju ada yang tidak setuju Ada yang protesnya di medsos Ada yang protesnya di spanduk Gak ada masalah Yang penting jangan melanggar aturan Jangan bikin vandalisme Jangan bikin graffiti yang melanggar aturan Ekspresi Karena tidak mungkin semua orang senang semua Atau semua orang benci semua juga gak mungkin Di dalam demokrasi selalu ada Orang menyukai, orang tidak menyukai Itu hanya bentuk ekspresi Tidak ada masalah Oke ya Dan pasangan baka calon gubernur Dan calon wakil gubernur terakhir Yang menjalani tes kesehatan Yakni Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana Dharma Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus Untuk menjalani tes kesehatan Tes kesehatan di RSUD Tarakan Melibatkan 20 dokter spesialis Dan 20 tim medis Sejumlah rangkaian tes dilakukan Mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik Mental hingga narkotika Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!